Pada pagi hari ini saya akan memulai pelajaran berseri untuk kita semua dan saya kira ini sesuatu yang sangat penting Saya akan memberi judul pelajaran berseri dalam beberapa minggu ke depan ini, Teologi Uang Mari kita lihat Teologi Uang, apa kata Alkitab tentang uang dan harta kekayaan Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau kasih tau bahwa ini adalah pelajaran berseri Dan dalam pelajaran berseri ini kita akan bahas banyak hal tentang uang dan harta kekayaan di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru Itu sebabnya saya berharap saudara-saudara tetap setia mengikuti pelajaran berseri ini setiap minggu Dan saya percaya saudara akan mendapatkan banyak berkat Kalau saudara bertanya, pernah ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak apakah perpuluhan masih relevan sampai saat ini Apakah kita masih harus membayar atau memberikan perpuluhan Saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu di dalam pelajaran-pelajaran berseri ini saudara ya Tetapi untuk itu saya perlu membangun fondasi kebenaran firman Tuhan tentang teologi uang ini Itu sebabnya ini akan menjadi sebuah pelajaran yang cukup panjang Sama seperti pelajaran-pelajaran berseri sebelumnya tentang alat ritunggal, tentang kristologi dan perumpamaan di dalam remah Bible teaching Maka ini dalam khutbah akan menjadi sebuah pelajaran berseri dari yang saya sampaikan tentang teologi uang Dan hari ini adalah baru pendahuluan saja untuk memantik pikiran kita semua Tentang teologi uang ini Oke, mari lihat Mengapa ini penting? Saya kira semua saudara setuju dengan apa yang saya tulis disini Bahwa sebagian besar hidup kita berkaitan dengan penggunaan uang, betul? Gak ada uang gak makan Jadi sebagian besar hidup kita ini berkaitan dengan uang saudara Jadi ini sangat penting untuk kita pahami Ada banyak hamba Tuhan terutama gembala sangat sukar berbicara tentang uang Termasuk saya saudara Saya sangat sukar berbicara tentang uang kepada jemaat Nanti dipikir saya mau minta naik gaji Nanti dipikir saya mau menguras uang jemaat untuk gereja Tidak, sama sekali tidak Saya sudah membuktikan di pelayanan ini Saudara bisa tanya kepada bendahara jemaat Tidak pernah sekalipun saya meminta kenaikan gaji Tidak pernah sekalipun saya meminta uang dari jemaat ini Bahkan dalam pelayanan saya berkorban untuk jemaat ini saudara Jadi saudara perlu mengerti ketika saya bicara tentang uang ini Tidak ada motif apapun Tidak ada motif untuk memperkaya diri saya Untuk menguntungkan diri saya sendiri Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau ajar ini Sangat penting kita memahami teologi uang dengan benar Yang kedua mengapa teologi uang Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan harta kekayaan Itu sangat penting untuk kita pelajari Sebab ada lebih dari 2350 ayat Alkitab Tentang bagaimana kita menangani uang dan harta benda Saudara bisa pikir ini ada banyak ayat sekali Tentang uang saudara Ini saya ambil dari sebuah literatur Mungkin kalau kita baca dari perspektif yang lain bisa lebih banyak lagi soal uang dan harta kekayaan itu Kemudian mengapa ini penting ketika Tuhan Yesus mengajar kerajaan Allah Dalam perumpamaan seperti yang saya sedang ajarkan dalam Rema Bible Teaching Setiap Prabu Tuhan Yesus itu banyak menyinggung soal uang dan harta kekayaan Sangat menarik saudara ya Jadi Kenapa kita perlu belajar tentang uang Teologi uang Yaitu apa kata Alkitab tentang uang dan harta kekayaan Sebab memang dalam pengajaran Tuhan Yesus Ketika dia mengajarkan kerajaan Allah di dalam perumpamaan Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus menyinggung banyak soal uang dan harta kekayaan Baik dari segi cara mengelolanya Baik secara implisit maupun eksplisit saudara Dan salah satu yang paling tentara adalah ketika ia mengatakan bahwa mamon Uang, harta kekayaan itu dapat menjadi kompetitor utama Allah Jadi menarik sekali dari sekian banyak hal yang ada di dunia ini Tuhan Yesus menggunakan mamon Mamon itu dari bahasa aram Mamon itu bukan hanya berarti uang Tapi mamon itu bisa berarti uang Harta kekayaan Dan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan saudara Itu mamon Bisa banyak artinya Bisa uang, bisa harta kekayaan Sesuai dengan konteks kalimatnya digunakan Itulah mamon di dalam bahasa aram Dan mamon ini menjadi satu benda Atau dalam tanda kutip pribadi Benda yang kemudian dipribadikan Bisa kita katakan begitu Menjadi kompetitor utama Allah Kenapa saya sebut pribadikan? Sebab Allah itu pribadi Dan mamon ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan Sebuah benda Uang, harta kekayaan Yang kemudian diberikan Pribadi Diberikan sifat pribadi Yang kemudian menjadi kompetitor utamanya Tuhan Menarik sekali bukan saudara? Itu sebabnya Tuhan Yesus menyebut mamon itu Tuhan Di dalam pengajarannya Istilah mamon itu muncul di dua tempat Di dalam perjanjian baru Yaitu Matius 6 ayat 24 Dan Lukas 16 ayat 9 sampai 13 Coba mari kita lihat ayatnya Kalau Matius 6 ayat 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Dan ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Bagaimana mungkin kita mengabdi kepada sebuah benda Karena ini Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan bahwa Mamon, uang, harta, kekayaan itu bisa jadi kompetitornya Tuhan Dalam Lukas 16 ayat 9 Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi Kamu diterima di dalam kemah abadi Untuk mengerti ayat ini Saudara bisa mendengarkan penjelasan saya Di perumpamaan tentang benda hara yang tidak jujur Saudara bisa searching di Youtube Ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri Menarik sekali ya Cara kita menggunakan uang, harta kekayaan Mengelola itu semua Berhubungan dengan apakah kita akan dipercayakan Harta yang sesungguhnya Itu sebabnya teologi uang Harta kekayaan itu sangat penting kita pahami Ayat 13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan Menarik sekali ya Setelah bicara bahwa kamu harus setia dalam hal mamon yang tidak jujur Setia dalam menggunakan uang Tuhan Yesus selalu menghukumkan Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan Dia hukumkan dengan penyembahan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Jadi mamon, uang, harta kekayaan Menjadi kompetitornya Allah Seolah-olah Allah Berjuang untuk menangkap perhatian kita Ayo dong Mengabdi kepada aku Jangan kepada dia itu Mamon itu Ini kompetitor Nah, inti pesan tentang mamon Di Matthew 6 ayat 24 Dan Lukas 16 ayat 9 sampai 13 Itu adalah Kita tidak mungkin melayani Tuhan dan mamon pada saat yang sama Tidak mungkin Seorang hamba tidak dapat mengabdi Kepada dua tuan Nah, dalam Alkitab Seperti yang saya katakan tadi Dalam ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan Dia banyak bicara soal uang dan harta kekayaan Dan dalam pelajaran-pelajaran berikutnya Saya akan kupas semua itu Tetapi ini hanya pemantik untuk kita Dan saya akan memberikan contoh Dari perumpamaan Tuhan Yesus Bagaimana ada orang yang menjadikan mamon itu sebagai tuannya Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Dan Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana si orang yang mengabdi kepada mamon itu Yang menjadikan mamon itu tuannya dan bukan Tuhan yang menjadi tuannya Dalam perumpamaan tentang penabur Sebagian benih itu jatuh ke tanah di mana duri mencetiknya Ke tanah semak belukar Dan kita tahu bersama dalam perumpamaan itu duri ditafsirkan sebagai kekhawatiran dunia ini Dan godaan kekayaan Jadi orang yang mengabdi kepada mamon bisa saja mendengarkan firman Tuhan Bahkan firman Tuhan itu sudah jatuh di dalam hidupnya Tetapi kemudian kekhawatiran menghimpit firman itu dan firman itu menjadi mati Dan itu menunjukkan bahwa orang itu sedang mengabdi kepada mamon Dalam Matius 13 ayat 22 Tuhan Yesus katakan yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Mendengar firman Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah Jadi banyak orang Kristen tanpa sadar Dengan kekhawatirannya dia tidak sedang menyembah Tuhan Tapi sedang menyembah mamon Itu sebabnya sangat penting kita memahami hal ini sodara Contoh lainnya yang menjadikan mamon itu sebagai tuannya Dalam perumpamaan Tuhan Yesus Yaitu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 Yang intinya disitu bahwa Sifat kekayaan yang menjerat manusia Itu kemudian membuat manusia merasa tenang dan aman dengan banyaknya uang Dengan banyaknya harta dengan banyaknya persediaan yang dia miliki Sehingga orang terikat dengan harta duniawinya dan mengharapkan keamanan total dari Lumbungnya yang penuh Kalau sekarang mungkin dengan tabungannya yang banyak orang berpikir dia aman Tetapi Tuhan mengungkapkan dia sebagai orang yang bodoh Sodara kemudian jangan salah paham bahwa punya tabungan yang banyak itu tidak penting Nanti saya akan bahas bahwa kita perlu menabung juga sodara Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan kita perlu punya penyimpanan Kita perlu punya tabungan Tetapi itu belum sampai situ Jadi sodara jangan curiga dulu bahwa semua uang harus dibawa ke gereja No Tidak begitu Kita harus punya tabungan Tetapi yang Tuhan Yesus sedang ingin ajarkan disini adalah Jangan mengharapkan keamanan total pada uang dan harta kekayaan Jangan menaruh kepercayaan pada mamon Dan kemudian kamu tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan Itu sebabnya ada banyak hal masih yang akan kita pelajari nanti sodara Tentang hal ini Lukas 12 ayat 16 saya bacakan Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Tuhan Yesus jelaskan nih perumpamaan tentang orang kaya itu Katanya ada seorang kaya tananya berlimpah-limpah hasilnya Sampai situ tidak ada salahnya Betul ya Itu fakta Itu adalah sebuah realita Ada orang kaya ada orang miskin Tetapi disini disebut ada orang kaya yang berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku Sampai disitu itu sesuatu yang normal bukan? Ya wajar dong Saya punya tanah Tapi saya tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahku Ya wajar dong Saya pikirkan simpan tempat bangun gedung untuk penyimpanan Sampai disitu wajar Ayat 18 Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sampai disitu masih normal Masih normal saya kira saudara Tidak ada salahnya kita memperbesar sebuah tempat Bila memang itu kapasitas kita Tidak ada salahnya sampai disitu Ayat 19 Setelah sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Nah ini mulai salah Disitu mulai salah Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang Senanglah Jadi itu letak kesalahannya saudara Kalau saudara baca kisah Alkitab Kita tahu Yusuf menyimpan banyak makanan Untuk persediaan saat kelaparan terjadi Sehingga banyak orang pergi ke Mesir Termasuk bangsa Israel itu 12 anak Yaakub itu Bersama dengan Yaakub Untuk diselamatkan Kalau tidak ada cadangan makanan Mati semua itu saudara Jadi jangan curiga dengan Alkitab Alkitab mengajarkan kita mesti punya simpanan Tetapi yang salah adalah Ketika kita ngomong sama jiwa kita Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah Peristirahatanmu pada harta benda Bukan pada Tuhan Itu yang salah saudara Ayat 20 Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Jadi jelas sekali bahwa Bahwa kita tidak dapat Menambah sahasta saja dalam hidup kita ini Saudara Kalau bukan kemurahan Tuhan Itu sebabnya Jangan kita menggantungkan Harta kekaya Hati kita Menggantungkan harapan kita Pada harta kekaya Itu tidak bisa menjamin Ada banyak orang kaya Yang mati bunuh diri Ada banyak orang yang populer Yang punya subscriber banyak Yang punya follower banyak di instagram Mati bunuh diri Ada banyak orang yang setiap hari tampil di depan kamera Film-filmnya bagus-bagus Tetapi kemudian mati bunuh diri Artis-artis Korea banyak yang begitu Jadi anak-anak muda Jangan kamu bangga-banggakan tuh artis Korea Banggakan Tuhan Yesus saja Banyak artis Korea yang mati bunuh diri Kurang apalagi populer Tapi mati bunuh diri Karena apa? Karena Tidak ada kebahagiaan Tidak ada Hubungan yang pasti Antara kebahagiaan Dengan banyaknya uang Dan popularitas kita Sudara Tidak ada Tidak ada hubungan yang pasti Dan yang pasti Kebahagiaan itu Hanya kita dapatkan Di dalam Tuhan Tuhan Yesus melanjutkan Demikianlah Jadinya dengan orang yang Mengumpulkan harta Bagi dirinya Sendiri Jikalau ia tidak kaya Di hadapan Allah Ini masalah keduanya Yang masalah pertama Dia menggantungkan Harapannya Kepada harta kekayaan Tenang jiwaku Aku beristirahat Tempat pelabuhan terakhirku Adalah harta kekayaanku Bukan Tuhan Dia menjadikan harta kekayaan Sebagai Tuhannya Demikianlah jadinya Orang yang mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Ini yang kedua Dia mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Ketika dia punya duit Punya kekayaan Dia tidak perhatiin Orang lain lagi Ketika Tuhan menambah Kapasitasnya Dia tidak perhatiin Orang lain lagi Maka dia mengumpulkan Harta bagi dirinya sendiri Dan dia menjadi Miskin Di hadapan Allah Contoh berikutnya Dalam perumpamaan Tuhan Yesus Sekali lagi ini Baru pemantik Jadi saya tidak menjelaskan Banyak detail Hanya menunjukkan Kepada sudara Oh ternyata Tuhan Yesus Memang banyak bicara Tentang uang Contoh yang dijadikan Tuhan Yesus Ada orang yang menjadikan Mamon Tuhannya itu Terungkap juga dalam Perumpamaan tentang Orang kaya dan Orang miskin Dalam hal ini Lazarus Dimana orang Kaya itu Tenggelam dalam Perbudakan mamon Sedemikian rupa Sehingga Di otaknya itu Tidak ada saya mau Berbelas kasihan Kepada orang miskin Kekayaan ini Ini adalah milikku Sama seperti orang kaya Yang bodoh tadi Kekayaan ini milikku Aku tidak mau berbagi Kepada orang lain Tenang jiwaku Aku sudah pakai Jubah yang bagus Aku gak usah Pikirin sesama aku Nah ini orang-orang Yang menjadikan Mamon itu Tuhannya Saudara Lukas 16 Ayat 19 Sampai 20 Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian Jubah ungu Dan kain halus Dan setiap hari Ia bersukatria Dalam kemewahan Sebenarnya Tidak ada yang salah Sampai disitu Dia punya kok Kekayaan Kekayaan-kekayaannya Dia yang cari makan Dia yang cari uang Dia yang bangun usaha Sampai disitu Pada perspektif tertentu Menurut saya It's normal Itu normal-normal aja Permasalahannya adalah Waktu kita membandingkannya Dengan kehidupan Yang ada di luar Dan ada seorang Pengemis Bernama Lazarus Badannya penuh Dengan borok Itu juga gak masalah Miskin-miskin aja Tapi yang menjadi masalah Berbaring dekat pintu Rumah orang kaya Ada kesenjangan sosial Disini sodara Orang kaya Tidak memperhatikan Orang miskin Nah disini Tuhan Yesus Mereka kasih tau Bahwa Kalau kamu tidak Memperhatikan Orang yang berkekurangan Kalau kamu tidak Menolong orang yang berkekurangan Dalam pengertian yang lain Engkau tidak Menggunakan Uangmu Harta Kekayaanmu Untuk menolong Orang-orang yang sedang Kesusahan Yang membutuhkan Bantuan Dan itu Jelas-jelas Ada di depan matamu Di dekatmu Dan engkau tidak Membantunya Maka itu akan Mempengaruhi Kehidupan kekal Tuhan Yesus yang Ngomong Itu sebabnya Orang kaya itu Masuk ke Tempat yang tidak Nyaman Di hades yang Tidak nyaman Dan orang Miskin Lasarus ini Masuk Atau Naik ke Pangkuan Abraham Saya tidak perlu Ceritakan Sudara sudah tahu Banyak ceritanya Tapi sampai disini Saya mau kasih tau Bahwa Ada kaitan yang Erat Antara bagaimana Kita mengelola Uang dan harta Kekayaan itu Dengan Kehidupan kekal Kita Sudara Berarti pak Keselamatan Karena perbuatan baik Mesti dibedah lagi Apa yang kamu maksud Perbuatan baik Apa yang kamu maksud Percaya itu Sebab orang-orang Zaman dulu Percaya Dia membagikan Semua hartanya Tidak ada yang Berkekurangan Dan dia siap Mati untuk Tuhan Lu sekarang Ngomong percaya saja Cuma ngaku di mulut Tapi uang dan hartamu Kamu pakai Untuk dirimu sendiri Kamu ngomong Percaya kepada Tuhan Yesus Jadi mari kita Definisikan dulu Apa itu Percaya Oh iman pak Imanmu sudah Terbukti gak Dari perbuatan Itu sebabnya Alkitab tunjukkan Caramu mengelola Keuangan Sangat berpengaruh Pada kehidupan Kekalmu Dan saya mau kasih Contoh yang lain Bahwa Ketika ada seorang Pemuda yang Mau mengikuti Tuhan Yesus Pemuda yang Kaya raya Dia nantangin Tuhan Yesus Aku sudah lakukan Semua yang dikatakan Taurat Tuhan Yesus ngomong Dalam hatinya Kalau saya jadi Tuhan Yesus Saya sedikit Sedikit modifikasi Tuhan Yesus bilang Nantang nih orang Kalau kamu mau sempurna Jual segala milikmu Semua milikmu Bagikan kepada orang miskin Datang kemari Ikut aku Lalu dia pergi Dengan sedihnya Dan Tuhan Yesus ngomong apa Sukarnya orang kaya Masuk kerajaan Jadi jelas sekali Bahwa penggunaan uang Pengelolaan harta Kekayaan itu Ada hubungannya Dengan hidup Kekal kita Sudah Jelas sekali Tuhan Yesus Sampaikan itu Tirani Mamon Jelas terungkap Dengan kisah Pemuda kaya Yang mendekati Yesus Dengan pertanyaan Guru Perkuatan baik Apa yang harus Saya lakukan Untuk memiliki Hidup yang kekal Tentang pemuda ini Yesus menuntut Agar dia menjual Semua yang dia miliki Bahwa dia memberi Kepada orang miskin Dan bahwa dia Mengikuti dia Pemuda itu Kemudian dihadapkan Pada pilihan Tuhan Atau Mamon Dan sayangnya Pemuda itu Lebih memilih Mamon Sampai sini Kita mengerti Bahwa Mamon itu Bisa menghalangi Seseorang Uang Harta Kekayaan Bisa menghalangi Seseorang Masuk Kekerajaan Sorga Itulah yang saya maksud Tadi Ada sekaitan Yang erat Bagaimana kita Menggunakan uang Dengan kehidupan Kekal kita Matius 19 Ayat 16 Saya bacakan Walaupun saya sudah Ceritakan tadi Supaya saudara Mengerti Gambaran ceritanya Ada seorang Datang kepada Yesus dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harus Kuperbuat untuk Memperoleh hidup yang kekal Perhatikan pertanyaan Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya Kepadaku Tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi jika longkau Ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala Perintah Allah Kata orang itu Kepadanya Perintah yang mana Nantang dia ini Nantangin Tuhan Yesus Kata Yesus Kepadanya Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Hormatilah ayamu Dan ibumu Dan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu Kepadanya Oh dengan bangga nih Sorry Yesus Sorry guru Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Sambil dia kepak Jubah kayanya Apalagi yang masih kurang Nantangin Sedikit dramatis Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah Juwallah segala milikmu Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Jadi Tuhan Yesus Sedang perhadapkan dia Kepada sebuah pilihan Mamon Atau Allah Kamu mau sempurna Mamon Atau aku Itu maksudnya Sudara Ketika orang muda itu Mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak Harta Banyak mamonnya Yesus berkata kepada Murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sukar sekali Bagi orang kaya Untuk masuk ke dalam Kerajaan sorga Sih Sampai disini Sudara sudah bisa melihat Tuhan Yesus sendiri Yang ngomong Yang kita percayai Dari sejak kita kecil Bahwa ada kaitan yang erat Bagaimana kita mengelola uang Dengan kehidupan kekal Sukar sekali orang kaya Masuk Kerajaan sorga Bukan person orang kayanya Tapi Cara dia mengelola itu Sekali lagi Aku berkata kepadamu Ditegasin lagi Lebih mudah Seekor unta Masuk lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Tuh kan Masuk kerajaan sorga Itu percaya pak Lahir baru Iya Orang percaya Orang lahir baru Kalau dia kaya Terus tidak menggunakan Kekayaannya Apakah masih bisa disebut Percaya Tidak mau menggunakan Kekayaannya untuk Tuhan Jadi definisikan dulu Itu keselamatan Yang kamu maksud Bukan karena perbuatan baik Gitu sodara Jadi jangan sampai Kita itu salah Memahami semua Karena anugerah Lalu kita pikir Kita bebas Mengelola semuanya Justru karena semua Karena anugerah Kamu harus mengelolanya Dengan baik Setelah ketidak Kamu tidak menghargai Anugerah yang diberikan itu Kamu menghina Pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati Untukmu Dan kamu berpikir Semua keselamatan itu mudah Karena cukup percaya Tuhan Yesus Ngomong doang Percaya Tidak sodara Jangan sampai sodara Berpikir Sodara sudah ngaku Percaya jadi orang Kristen Lalu sodara Tidak mendisiplin diri Sodara menggunakan Harta kekayaan Dengan baik Apa ngomongnya Harta kekayaan Saya miskin nih pak Dagangan saya juga Untungnya seribu dua ribu pak Kalau saya ngomong Harta kekayaan itu Bukan untuk orang-orang kaya Untuk kita semua Gembala sodara ini Juga bukan orang kaya Kita semua bukan orang kaya Secara jasman Tapi kita kaya Di dalam Tuhan Amin Dan apa yang sudah Tuhan sedang percayakan Saat ini Mari kita kelola Dengan baik Sebab Sebab Ternyata Sebab nyata sekali Di dalam Alkitab Bahwa cara kita Mengelola itu Berhubungan dengan Kehidupan Dekal kita Kemudian sodara-sodara Contoh yang berikutnya Sekali lagi ini Baru Baru Pemantik Untuk sodara melihat Oh teologi uang itu Penting banget Kita pelajari Contoh yang dijadikan Mamon Yang menjadikan Mamon Sebagai tuannya Alkitab mencatat Ada Judas Yang mengianati Tuhan Yesus Karena Tunduk pada Perbudakan Mamon Sudara tahu Alkitab mencatat Judas itu sering Mencuri uang Dari perbendaharaan Kas pelayanan Tim Pelayanan Tuhan Yesus Alkitab catat Dan pada akhirnya Dia mengianati Tuhan Yesus Dicatat Karena 30 Keping perak Betapa murahnya Dia menjual gurunya Juru selamatnya Sudara Jadi Ini yang membuat kita harus mengerti Bahwa Cara kita mengelola uang Dengan segala implikasinya Memberi Mencuri Mengambil Seraka Khawatir Itu cara mengelola uang Dengan segala implikasinya Menabung Itu Itu bisa mempengaruhi Keselamatan kita Kekal kita Dan Dan bila kita Salah di satu sisi Misalnya Cara mengelola uangnya kita Dengan sifat Keserakahan Maka itu akan Mempengaruhi Kehidupan kekaun Bahkan Engkau bisa Menjual Tuhan Yesus Itu ternyata Di dalam Judas Orang-orang yang ada Di sekeliling Tuhan Yesus Yang dekat dengan Tuhan Yesus Yang Berlayani Bersama Tuhan Yesus Bahkan Mungkin Maybe Walaupun tidak Dicatat dengan jelas Dia pernah Menyembuhkan Orang sakit Karena Tuhan Yesus Pernah mengutus Muridnya berdua-berdua Bukan Pergilah Sembukan Orang sakit Doakan Dan mereka Doakan orang-orang Sakit Bukan Sudara Pikir saja Ada kemungkinan besar Walaupun Tidak dicatat secara eksplisit Judas itu Pernah doakan orang Dan sembuh Kalau sudara Tidak Tidak percaya Kemungkinan itu Ya sudara Tidak usah anggap Judas itu Murid Tuhan Semua murid itu Yang ada di sekitar Tuhan Yesus Pasti pernah berdoa Dan orang Orang sembuh Termasuk Judas Ada kuasa Di dalam diri Judas Sudah mengalir kuasanya Tapi dia Tidak jujur Dalam penggunaan keuangan Dan akhirnya Dia binasa Sudara Sebab Alkitab catat Dia anak Kebinasaan Prodi Ya Anak kebinasaan Sudara Yang dalam Alkitab Yohanes Ditentukan untuk Binasa Kemudian digunakan Oleh teologi tertentu Untuk menunjukkan Penentuan binasa Tapi saya tidak setuju dengan itu Nanti kita lain kali Kita bahas lagi Jadi Maksud saya disini Judas menghianai Tuhan Yesus itu Karena Tunduk pada Mamon Dia Dia Di hatinya itu Ada Ada dua Yang berkompetisi Tuhan Atau Mamon Sekarang sudara Bisa melihat Isa Judas Dalam perspektif ini Sudara melihat Di hati Judas itu Ada dua Yang berkompetisi Tuhan Atau Mamon Jujur Atau mencuri Jujur Atau bohong Jual Tuhan Yesus Atau Tidak menjual Ada dua Yang berkompetisi Sudara Itu sebabnya Tuhan Yesus Pernah ngomong Petrus Engkau sedang Dalam masa penampian Kepada Petrus Dan Dan sebenarnya Bukan cuma Petrus Semua murid-murid Juga sedang ditampi Ada kemungkinan Murid-murid lain Juga berhianat Tetapi yang Kemudian berhianat Adalah Judas Saudara Contoh lainnya Yang menjadikan Mamon itu Hambanya Yang menjadikan Oh itu sudah yang terakhir Sekarang kita lihat Contoh Yang menjadikan Mamon itu Hambanya Bukan tuannya Jadi dia mengelola Mamon itu Dengan baik Ini contoh yang unik Sebab judulnya saja Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Perumpamaan tentang Benda hara yang tidak jujur Yang tidak jujur Tapi dipuji Nah makanya disini Kita mesti melihat Penekanannya Bukan ketidakjujurannya Tapi pada Kecerdikannya Mengelola Harta benda itu Itu penekanan Tuhan Yesus Dan seringkali Dalam sesuatu yang Kelihatan negatif pun Kita bisa ambil positifnya Bukan Sebagai contoh Iblis saja itu rajin Iblis itu berjalan Keliling Seperti singa Yang mengaum-mengaum Sudahkah kita Berkeliling Mencari jiwa-jiwa Jadi Paling tidak Dari sesuatu yang negatif Kita belajar yang positif Di pandemi ini Banyak hal negatif Banyak orang sakit Tapi kita belajar sesuatu Kita jadi lebih kreatif Kita jadi lebih Bisa menggunakan teknologi Yang dulunya Dulunya lambat Perkembangannya Sekarang lebih cepat Dulu mana ada orang Pake cum Sekarang banyak orang Pake cum Banyak orang bisa Telekonferens Dulu itu hanya Bayang-bayang saja Telekonferens itu Hanya perusahaan-perusahaan Tertentu yang kaya Sekarang orang Telekonferens dimana-mana Dari gadgetnya Bahkan ada yang dari Toilet telekonferens juga Saking canggihnya Alat-alat sekarang ini Sudara Jadi ada Dari yang negatif Ada saja juga Positifnya Sudara Nah ini yang dimaksud Bendahara yang tidak jujur Dari cerita Yang Kesan awalnya Negatif Tapi Tuhan Yesus Mau ambil sisi positif Bagaimana Bendahara yang tidak Jujur ini Menjadikan Mamon itu Menjadi Hamba yang baik Dan saya sudah Jelaskan itu Nanti sudara Tonton di youtube Kemudian Ada contoh juga Yang lain Sakyus Bagaimana Sakyus itu Ketika dia Bertemu Tuhan Yesus Dia mengalami Perubahan yang Begitu radikal Dan akhirnya Dia memilih Untuk Menyembah Tuhan Yesus Daripada Mamon Dan itu Terekspresi dari Perkataan Sakyus Mari kita lihat Ketika Yesus Sampai ke tempat itu Dia melihat ke atas Dan berkata Sakyus Segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang Di rumahmu Lalu Sakyus Segera turun Dan menerima Yesus Dengan suka cita Tapi semua orang Yang melihat hal itu Bersumut-sumut Katanya Dia menumpang Di rumah orang Berdosa Tetapi Sakyus Berdiri dan berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku Akanku berikan Kepada Orang miskin Dan sekiranya Ada sesuatu Yang kuperas Dari seorang Akanku kembalikan Empat kali lipat Lalu kata Yesus Kepadanya Perhatikan ini lagi Yang saya ngomong tadi Hari ini Telah terjadi Keselamatan Pada rumah ini Sampai sini Sudara melihat Cara sudara Mengelola keuangan Sangat berhubungan Dengan Keselamatan kekauan Saya tidak bilang Cara Mengelola Cara kita Menggunakan uang Menjadi dasar Keselamatan No Darah Yesus Pengorbanan Yesus Itu dasar Keselamatan Orang Kristen Orang percaya Kita semua Tetapi cara kita Mengelola itu Berhubungan erat Dengan Keselamatan Ekspresi Bagaimana Kita Mengelola Keuangan itu Menunjukkan Imanmu Kepada Tuhan Dan Sakyus telah Menunjukkan imannya Kepada Tuhan Dan dalam Konteks ini Dia mengekspresikannya Dengan cara dia Mengelola Uang itu Sekali lagi Kepercayaan Sakyus Kepada Tuhan Dia ekspresikan Imannya Sakyus Kepada Tuhan Yang menyelamatkannya Itu Yang menjadi Dasar Yang menjadi Juru selamatnya Itu Dia ekspresikan Dengan cara dia Mengelola Uang Dan pada perspektif Itulah Tuhan Yesus ngomong Keselamatan Terjadi Di rumah ini Jadi sangat penting Sekali Saudara kita Memiliki Teologi Uang yang Baik Dan ini Baru pendahuluan Sekali lagi Contoh yang Berikutnya adalah Orang Samaria Yang baik hati Orang ini Dipropos Di Diajukan oleh Tuhan Yesus Dalam ceritanya Sebagai orang yang Menjadikan Mamon itu Hamba yang baik Dalam bentuk cerita Orang Samaria Yang baik hati Orang ini Menyediakan Semua yang dia miliki Untuk membantu Sesamanya Pada saat Dibutuhkan Dengan perbuatan Ini Orang Samaria Menjadi contoh Yang ekselen Dari orang Yang memenuhi Hukum Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti dirimu Sendiri Dan itu Berhubungan dengan Bagaimana Caramu Menggunakan Uang Contoh berikutnya Lagi adalah Janda yang memberi Semua yang ada Padanya Dan Saya mau Membacakan Ceritanya Untuk kita semua Lukas 21 Ayat 1 Ketika Yesus Mengangkat Mukanya Ia melihat Orang-orang kaya Memasukkan Persembahan Mereka Kedalam peti Persembahan Ia melihat Juga Seorang janda Miskin Memasukkan Dua peser Kedalam Peti itu Lalu Ia berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda miskin Ini memberi Lebih banyak Daripada Semua orang Kaya itu Semua orang itu Sebab mereka Semua memberi Persembahannya Dari kelimpahannya Tetapi Janda ini Memberi Dari Kekurangannya Bahkan Ia memberi Seluruh Nafkanya Pada titik inilah Tuhan Yesus Sedang menunjukkan Bahwa Janda ini Menjadikan Mamon itu Sebagai Hamba yang baik Bukan Tuhan yang baik Dengan Janda ini Memberikan Dari Kekurangannya Maka Dia sedang Menunjukkan Aku mengabdi Kepada Tuhan Dan bukan Kepada Mamon Ada berapa Banyak dari kita Yang Yang susah Memberi Saat kita Berkekurangan Dan ada Banyak kisah Alkitab yang Menunjukkan ini Saudara Di nabi-nabi Perjanjian lama Ketika seorang Nabi Berkata kepada Seorang Janda Di Sarfat Berikan aku Makan Kemudian Janda itu Ngomong Loh Aku ini Kekurangan Tinggal ini Yang ada Padaku Berikan dulu Kepadaku Dan ternyata Tuhan Mengadakan Mujisat Disitu Saudara Jadi Memberi Dari Kekurangan Menunjukkan Apakah kita Sedang Mengabdi Kepada Tuhan Atau Mengabdi Kepada Mamon Dalam hal ini Kalau kita bisa Memberi Walaupun Kita sedang Berkekurangan Maka Itu Menunjukkan Kita sedang Mengabdi Kepada Tuhan Oleh sebab itu Di akhir Pendahuluan ini Saya mau kasih Dua pesan Inti ini Saudara Yang pertama Kita mesti sadar Bahwa Uang dan Harta benda Atau Mamon itu Bersaing Dengan Allah Untuk Mendapatkan Tempat pertama Dalam hidup Itu sebabnya Tuhan Mengatakan Kamu tidak dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Kamu tidak dapat Mengabdi Kepada Allah Tapi juga Mengabdi Kepada Mamon Artinya Memang Kita mesti sadar Bahwa Saingan Tuhan Di dalam hidup Kita itu Adalah Uang Mamon Dan ada Banyak orang Tidak menyadari Pagi hari ini Kita disadarkan Kembali Yang kedua Cara kita Menangani Uang Dan Harta Kekayaan Mempengaruhi Persekutuan Kita Dengan Tuhan Kalau Sudara Tidak mengelola Uang dengan Baik Percayalah Itu akan Berpengaruh Pada kerohanian Sudara Ini sebuah Tanda kutip Takdir Sebuah Rancangan Yang Tuhan Sudah Taruh Dalam Hati Manusia Di dalam Kehidupan Manusia Caramu Menangani Uang Dan Harta Kekayaan Akan Mempengaruhi Persekutuan Dengan Tuhan Jadi Kalau Sudara Tidak Menggunakan Uang Dengan Baik Sudah Pasti Kerohanian Sudara Tidak Akan Pernah Baik Tapi Kalau Sudara Menggunakan Uang Itu Mengelola Harta Kekayaan Itu Dengan Benar Bukan Hanya Soal Memberi Tapi Menabung Bukan Hanya Soal Menabung Tapi Menyimpan Bukan Hanya Memberi Tapi Menabung Bukan Hanya Menabung Tapi Juga Membeli Membelanjakan Dengan Baik Itu Semua Akan Mempengaruhi Persekutuan Kita Dengan Tuhan Memberi Menabung Membelanjakan Itu Semua Akan Mempengaruhi Persekutuan Kita Dengan Tuhan Karena Apa yang Dia Percayakan Itu Kita Kelola Dengan Baik Dan Itu Menunjukkan Bahwa Kita Menghormati Dia Dengan Apa yang Dipercayakan Sudara Tidak Perlu Menjadi Orang Kaya Untuk Memberi Sudara Bisa Dagang Untung Kecil-kecilan Tapi Sudara Dengan Jujur Memberi Kepada Tuhan Dengan Tulus Memberi Kepada Tuhan Dan Percayalah Sudara Tuhan Akan Memberkati Kehidupan Kita Kepada